Intro Tetap di rumah saja merupakan pilihan yang tepat saat pandemi seperti ini. Agar tidak bosan selama di rumah, kita dapat mengisi waktu dengan berbagai macam kegiatan yang positif dan bermanfaat. Salah satunya, berkebun. Untuk berkebun, kita tidak harus menunggu mempunyai lahan luas. Berkebun di lahan sempit sekitar rumah pun bisa jadi pilihan. Sudah bukan zamannya lagi untuk khawatir berkebun di lahan sempit sekitar rumah. Nah, hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk memulai berkebun di rumah saja? Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai berkebun di rumah adalah Niatkan sebagai hobi. Pekarangan sebagai landscape produktif dapat menjadi penyalur hobi bermanfaat untuk mengurangi kebosanan selama WFH. Kedua, manfaatkan ruang lahan se-efisien mungkin, dengan tabu lampot, vertical garden, hanging garden, balcony garden, window garden, dan green roof garden. Ketiga, gunakan sistem hidroponik, aeroponik. Keempat, tanamlah jenis sayuran daun semusim seperti bayam, kangkung, selada, pakcoy agar bisa dipanen dalam waktu 3-4 minggu. Kelima, sebisa mungkin tidak menggunakan produk pesticida kimiawi. Dan keenam, untuk belanja sarana produksi seperti benih, pupuk, media tanam, dan NFT hidroponik dapat melalui sistem online. Kalau kita bisa melakukan berkebun di rumah, yang pertama adalah menyalurkan hobi. Jadi hobi kita tersalurkan, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, ketika berkebun, ya berkebun itu kan berolahraga, kena sinar matahari. Jadi artinya apa? Kita dengan berjemur, kita juga mendapatkan kesehatan. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berkebun, jangan lupa bahwa kita juga akan menata. Berarti estetika lingkungan rumah juga harusnya lebih meningkat. Kemudian yang keempat, bahwa dengan berkebun berarti kita mendukung program-program penghujuan lingkungan yang juga artinya mengurangi kadar CO2 di udara. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak kalah penting, yaitu bisa mengkonservasi keaneka ragaman hayati. Dan itu berdampak pada manfaat ke-6, yaitu produksi. Ini tidak kalah pentingnya ketika kita berkebun, tergantung tanaman apa, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, tanaman gunung, tanaman penghasil pati, itu semua bisa dilakukan di pekarangan. Saya kira 6 manfaat itu yang utama manakala kita berkebun. Ingat ya, apalagi untuk pemula nih, tidak semua tanaman yang kita tanam bisa langsung tumbuh, bahkan mungkin mati berulang kali. Tapi jangan bersedih hati, teruslah coba berulang pasti nanti akan berhasil juga. Mari berkebun di rumah agar rumah nyaman, asri dan tentunya tetap produktif.